Intro Guys, bagi yang membutuhkan semua jenis semikal peralatan dan terutama peralatan laundry ataupun peralatan cleaning bisa menghubungi admin meja setrika wap nomornya ada di deskripsi Halo, Sobat Jeb semua Di hari ini kita akan memasang pompa samersibel Mungkin ini adalah sejenis cara atau mungkin vlog ya Vlog singkat Jadi kami sekarang akan memasang pompa samersibel yang dicelupkan ke toren penampungan air Jadi mungkin bagi yang baru nonton lanjutan dari pada video ini Sebelumnya kita sudah melakukan pembelian daripada mesin pompa samersibel Nah, untuk unboxingnya juga sudah kami upload Silahkan teman-teman bisa melihatnya juga Jadi biar tahu gitu kan proses pembeliannya, alasan belinya kenapa Kemudian pada saat unboxingnya Tipe spek dan segala macamnya seperti apa Dan ini mungkin part terakhir Dalam proses pemasangannya Jadi ini di Jebson Richie Amis Kita menggunakan 2 pompa samersibel Kenapa demikian? Mungkin ceritanya seperti ini Sobat Jebs Jadi kita sumber air hampir 100% Atau 90% lah 90% kita menggunakan yang namanya sumur bor Nah, jadi sumber air utama kita ada di sumur bor Cuma di 10%-nya kita menggunakan air pump Tapi air pump itu hanya sebagai cadangan Apabila mesin pompa sedang macet Ataupun ada hal-hal lain yang tidak diinginkan Kemudian untuk tinggi dari sumur bor Yang kita gunakan Atau yang ada di kami Kurang lebih di 55 meter Nah, gitu kan Dulu awalnya pas proses pembuatan Dari sumur bor ini Kemudian dipasang pompa samersibel Hanya 1 pompa samersibel Cuma lama-kelamaan Ternyata daya dorongnya Lumayan lemah gitu kan Dalam artian Karena dipakai terus Tiap hari gitu kan Nah, maka dari itu Jadi ada 1 pompa samersibel Yang kita pasang di sumur bor tersebut Nah, jadi kemudian Itu mungkin bisa terlihat Ada pipa yang berwarna putih Itu adalah input ke torrent Yang warna biru dan oren Dan kita paralelkan Jadi, 1 pompa di bawah Kemudian kita tampung dahulu Airnya di sini Dengan kapasitas 1000 literan Berarti ini ada 2 torrent Kurang lebih di 2000 liter ya Sobat Japs Kemudian kita pasang lagi nih Pompa samersibel Di torrent yang berwarna biru Tujuannya untuk mempercepat Atau lebih mengefektifkan Gitu kan pada saat pendorongan Air ke filter Nah, jadi ini alasan yang utama Dikarenakan Jika langsung kita menggunakan Yang namanya 1 pompa samersibel Dialiri langsung ke filter Ternyata dorongannya itu kecil Sobat Japs Ketika kita lihat di output Dari filter tersebut Tapi jika menggunakan 2 seperti ini Alhamdulillah Gitu kan Hasil airnya lancar Mungkin Sobat Japs Jarang lah yang menggunakan Seperti ini Cuman kebetulan Kenapa kami Tekniknya seperti ini Karena ruang produksi Ada di lantai 2 Makanya ya Memang sedikit PR Dalam proses sumber airnya Gitu kan Jadi ya Banyak lah gitu kan Alur-alur Ataupun mesin-mesin pompa Yang kita gunakan Jadi mungkin gambarannya Seperti itu dulu ya Sobat Japs Jadi sumber board kita Ada di 55 meter Didorong menggunakan pompa samersibel Masuk ke torrent yang oran dan biru ini Kemudian di torrent yang oran Kita pasang lagi pompa Kemudian masuk ke filter terlebih dahulu Setelah itu Setelah melewati filter Kemudian si air tersebut Masuk lagi ke torrent penampungan Yang langsung disalurkan Oleh mesin-mesin atau pompa-pompa Kemesin cuci Tempat pencucian karpet Dan lain sebagainya Jadi pompa yang 2 di bawah ini Yang warna oran dan biru ini Kita paralel Kita sambung aja gitu kan Sobat Japs Menggunakan pipa yang Kurang lebih ukurannya di 2 inch Jadi nantinya Setok akan lumayan banyak Gitu kan Kenapa kami menggunakan filter Dikarenakan untuk lebih Apa ya istilahnya Untuk lebih mengepisiankan Mungkin ya Atau mungkin menghigieniskan Nantinya Jadi sumber airnya Sebelum kita gunakan Untuk semua proses pencucian Kita filter terlebih dahulu Biar lebih mantap Sementara ini mungkin Nantinya akan terlihat Ada 1 pompa kecil Dengan merah apa ya Panasonic kalau apa ya Itu adalah pompa cadangan Nah jika kita menggunakan pompa kecil itu Jadi dorongannya memang kurang gitu kan Dan cuman ya lumayan sih Sebenernya membantu-bantu gitu kan Jadi memang pompa yang kami gunakan disini Adal mungkin lebih di 6 atau 7 pompa gitu kan Sobat Japs Ya lumayan fair juga sih sebenernya Dilanjut saja Untuk proses pembolongan Daripada torrent Yang akan kita pasang pompa Samversible Nah mungkin Sobat Japs Nanti bisa menirunya Ya kurang lebih seperti ini sih Tapi ya terlepas itu Nantinya mau dicontoh Ataupun tidak Kita kembalikan lagi Ke Sobat Japs Sekalian Mungkin mohon maaf juga Videonya kita sedikit Percepat gitu kan Sobat Japs Dikarenakan Kebetulan ini Kemarin pas recordnya Lumayan agak lama Durasinya hampir di 50 menitan Makanya ini juga Sudah dipercepat 2 kali lipat Masih di 20 menit Tapi ya gapapalah Biar Sobat Japs juga mungkin Dengan tahu dan paham Nah jadi untuk proses Menyambungan awal Sebelum kita celupkan Kan ada semacam Sokrat luar gitu kan Kita pasang Tentunya menggunakan Siltip Biar tidak ada bocor Kemudian kunci-kunci Yang kita gunakan Antara lain ada Kunci inggris Ada board Dan lain sebagainya Pokoknya semua jenis peralatan Ataupun yang Pertukangan Untuk simpompa Sobat Japs Dan speknya mungkin Sedikit bisa terlihat Walaupun Di video sebelumnya Juga sudah Kami Perlihatkan Gitu kan Ada di konten Unboxingnya Silahkan Sobat Japs Juga bisa menontonnya ya Nah jadi ini Proses pemasangan Atau penempatan Pompa Sama resibel Di Torrent oranye Jadi kita bolongi Kenapa Karena Ternyata Ukuran dari Tinggi atau Panjang Pompanya Hampir sama Dengan torrent Dan Oleh sebab itu Dikarenakan Tidak muat Di dalam Dikarenakan Kita menggunakan Pompanya Yang ukuran 1 inch Gitu kan Jadinya terpaksa Dibolongi Untuk Bagian Torrent Atasnya Tapi ini Tidak akan Jadi masalah Sobat Japs Kenapa demikian Yang penting Atau yang utama Jika kita Menggunakan Pompa Sama resibel Yang penting Bagian Resapan Atau Pompa Pendorong Yang ada Bolong-bolong Itu Terenam Air Nah Kalau Misalkan Tidak Terenam Ya mungkin Akan Bermasalah Gitu kan Jadi Pompanya Hidup Tapi Tidak Mendorong Air Karena Prinsip Dari Pompa Sama resibel Setahu Kami Hanya Mendorong Ya Bukan Menyedot Beda Dengan Yang Mesin Pompa Yang kecil Ini Menyedot Sekaligus Mendorong Jika Sama resibel Hanya Mendorong Saja Gitu kan Dan Mungkin Jangan Lupa Jika Sobat Cip Sekalian Menggunakan Atau Pasang Yang Pompa Seperti Ini Nantinya Pada Poses Pemasangan Panel Box Dilihat Buku Petunjuk Atau Keterangan Yang ada Di Panel Box Tersebut Karena Kenapa Jangan Sampai Salah Kalau Salah Salah Kita Dalam Proles Penyambungannya Nantinya Akan Sedikit Berbahaya Juga Gitu kan Sobat Cips Alat Lain Yang Digunakan Mungkin Bisa Terlihat Kita Menggunakan Isolasi Berwarna Hitam Gitu kan Ada Juga Alat Alat Lain Ya Itu Disesuaikan Sajalah Ada Juga Mungkin Sejenis Siltip Ataupun Lakban Ataupun Atatain Dan Ini Kita Jangan Lupa Untuk Memasang Ground Biasanya Ground Ini Ada Di Kabel Yang Berwarna Kuning Sementara Untuk Kabel Yang Dua Lagi Itu Positif Dan Negatif Daripada Pompa Samper Sipa Tersebut Dan Ini Adalah Pompa Cadangan Dengan Merek Panasonic Yang Kita Jarang Gunakan Juga Sebenernya Jadi Ini Pompa Pengeluaran Daripada Penyedot Dari Torrent Oren Ke Torrent Atas Tapi Ini Tetap Masuk Ke Filter Pokoknya Semua Mesin Yang Ada Di Bawah Di Bawah Kurang Lebih Ada Tiga Sobat Cips Satu Yang Nyambung Ke Torrent Oren Yang Ini Pompa Satu Lagi Yang Berusaha Dipasang Untuk Pompa Samper Sedangkan Ada Satu Lagi Yang Nyambung Ke Torrent Biru Itu Khusus Untuk Torrent Di Atas Yang Warna Orang Juga Jadi Memang Sebenarnya Sedikit Kebingungan Gimana Sik Itu Kan Maksud Tujuannya Karena Memang Ya Kami Bingung Sedikit Menjelaskannya Harus Seperti Apa Mungkin Bisa Ditonton Videonya Teman Teman Juga Nantinya Akan Memahami Gitu Kan Walaupun Sebenarnya Ada Juga Sih Sebenarnya Kita Udah Bikinkan Sedangkan Itu Ada Di Playlist Dari Peralatan Laundry Kalau Tidak Salah Sementara Masih Berlangsung Proses Pemasangan Dari Pompa Cadangan Sobat Jep Bisa Bantu Memfollow Semua Sosial Media Yang Ada Di Kami Mudah Mudahan Semua Video Video Dan Sosial Media Yang Kami Rawat Gitu Kan Atau Yang Kami Buat Bisa Terus Bermanfaat Untuk Sobat Sekalian Kemudian Ada Alasan Penting Kenapa Kami Menggunakan Pompas Ambersible Bukan Sejenis Jetpump Gitu Kan Jadi Jika Kita Pernah Juga Kita Menggunakan Jetpump Cuman Dorongannya Tetap Kurang Kuat Jadi Mungkin Yang Paling Maksimal Dalam Pendorongan Itu Ada Di Pompas Ambersible Tapi Ya Tergantung Dengan Jaraknya Juga Tingginya Juga Gitu Kan Sobat Jep Tinggal Tentukan Sajalah Dan Kembali Mungkin Ke Budget Gitu Kan Budget Yang Ada Di Sobat Jep Itu Berapa Gitu Kan Tinggal Disesuaikan Saja Gitu Kan Maunya Maunya Yang Seperti Seperti Gitu Kan Sobat Jep Dan Ini Masih Proses Pemasangan Untuk Pompa Ambersible Jadi Ini Mau Digabungkan Sobat Jep Jadi Antara Nantinya Output Dari Pompa Ambersible Dan Output Daripada Pompa Yang Panasonic Ini Bersatu Cuman Nantinya Pake Stop Ukuran Juga Jadi Misalkan Mana Yang Lagi Digunakan Itu Yang Dibuka Sementara Yang Tidak Digunakan Kita Tutup Dan Saran Yang Selanjutnya Jika Sobat Jep Melakukan Atau Instalasi Pompa Seperti Ini Atau Peralatan Seperti Ini Jika Memang Tidak Bisa Alangkah Baiknya Kita Panggil Saja Tukang Atau Orang Yang Memang Ahli Di Bidangnya Daripada Mengambil Resiko Nantinya Ada Rusak Atau Apa Dan Lain Hal Sebagainya Ya Mendingan Kita Langsung Saja Memanggil Atau Menyuruh Orang Yang Ahli Gitu Kan Ya Nggak Seberapa Juga Untuk Segibayarannya Daripada Kita Mengambil Resiko Nantinya Pompa Yang Baru Kita Beli Rusak Gitu Kan Sobat Japs Kondisi Dari Pompa Yang Atau Saluran Paralon Yang Lama Kita Gunakan Ternyata Banyak Sekali Kotoran Di Dalam Jadi Sejenis Mengendap Mungkin Ya Sobat Jadi Kotoran Kotorannya Ada Mengendap Di Paralon Kami Belum Tahu Caranya Bagaimana Cara Membersihkan Paralon Yang Sudah Terinstalasi Biar Cepat Gitu Kan Langkah Yang Pernyik Pesisi Setau Kami Mungkin Ganti Baru Gitu Kan Cuma Kan Ribet Apalagi Paralon Yang Sudah Dipasang Permanen Ketembok Atau Lain Sebagainya Mungkin Sobat Cep Bisa Tulis Di Kolom Komentar Kira Kira Bagaimana Cara Membersihkan Instalasi Paralon Air Yang Sudah Dipasang Permanen Jadi Ada Enggak Langkah Yang Lebih Cepat Gitu Kan Daripada Kita Ganti Baru Atau Kita Bongkar Satu Per Satu Kemudian Kita Cuci Gitu Kan Kira Kira Yang Tahu Boleh Tulis Di Kolom Komentar Nanti Mungkin Kita Akan Coba Sekaligus Kita Praktikan Dan Kita Videokan Nah Sedikit Saran Juga Sobat Jeb Jika Menggunakan Ataupun Instalasi Pipa Paralon Biasanya Kita Menggunakan Yang Namanya Lem Pipa Gitu Kan Atau Lem Paralon Dan Lem Paralon Yang Biasa Kami Gunakan Itu Yang Seperti Tampak Di Video Yang Kalengnya Berwarna Biru Karena Ini Daya Rekatnya Lebih Maksimal Hampir Sebanding Dengan Yang Namanya Merek Tangit Kalau Tidak Salah Yang Kemasan Dus Warna Pink Kalau Tidak Salah Ya Sobat Caps Koreksi Jika Memang Salah Untuk Proses Pemasangan Dan Instalasi Pipa Dari Pompas Ambersible Dan Pompas Cadangan Sudah Hampir 90% Nantinya Tinggal Menyambungkan Daripada Panel Box Dan Juga Langsung Kita Coba Seperti Apa Hasilnya Tapi Mungkin Gatau Ini Jika Memang Sempat Kita Videokan Hasilnya Seperti Apa Semburannya Nanti Kita Videokan Kalaupun Enggak Mungkin Mohon Maaf Jika Memang Tidak Sempat Gitu Kan Sobat Jips Insalasi Dari Pipa Paralon Sudah Terpasang 100% Tinggal Kita Menyambungkan Daripada Panel Box Otomatis Yang Atau Otomatis Yang Ini Semua Pompa Pompa Yang Ada Di Kami Semuanya Menggunakan Otomatis Ya Sobat Jip Jadi Katakanlah Bila Mana Stock Airnya Kosong Atau Lain Sebagainya Atau Pada Set Ditutup Itu Semuanya Sudah Disetting Otomatis Jadi Kita Tidak Perlu Capek Capek Atau Memanualnya Dengan Cara Dipencet Ataupun Di Apa Namanya Pakai Stop Stop Gitu Kan Jadi Semuanya Kita Setting Otomatis Di Setiap Torrent Ada Pelampungnya Kemudian Ada Semacam Suite Kontrolnya Gitu Jadi Pada Saat Keran Ditutup Si Mesin Langsung Nutup Gitu Kan Langsung Berhenti Dan Ya Itu Lebih Efektif Dibandingkan Kita Colok Manual Atau Pencet Manual Gitu Jadi Misalkan Kita Punya Alat Kita Maksimalkan Dengan Cara Pengefektifan Nantinya Juga Karyawannya Juga Enak Gitu Kan Nah Ini Pokok Penting Dalam Proses Penyambungan Ke Pandabok Jadi Kita Terlihat Atau Kita Cek Cara Pemasangan Kabelnya Seperti Apa Jangan Sampai Ada Kabel Kabel Yang Salah Dalam Proses Penyambungannya Karena Itu Sedikit Berbahaya Sobat Japs Dan Sekedar Info Untuk Harga Daripada Pompa Summersible Ini Pada Saat Kita Beli Di Harga 2,5 Juta Mungkin Untuk Lebih Detailnya Ada Di Video Sebelumnya Di Judulnya Itu Kalau Tidak Salah Unboxing Daripada Mesin Pompa Summersible Semoga Video Yang Kami Sajikan Walaupun Ini Goyang Goyang Videonya Ya Karena Memang Di Percepat Mudah Mudahan Bisa Sedikit Bermanfaat Like Jika Suka Jika Memang Tidak Suka Silahkan Dislike Juga Tulis Kolom Komentar Di Kolom Komentar Silahkan Ajukan Pertanyaan Jika Memang Ada Pertanyaan Yang Tau Trik Cara Membersihkan Kipap Paralon Yang Sudah Terinstalasi Permanen Seperti Apa Silahkan Bisa Ditulis Juga Di Kolom Komentar Sekian Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Mudah Mudahan Terus Bisa Menebar Aura Positif Bye 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 Bye